Indonesia menang sampai disorot oleh media-media dunia dan influencer-influencer sepak bola dunia bangga kan jadi warga negara Indonesia jadi pecinta sepak bola dan timnas Indonesia salam di Mateo dan hari ini kita akan nonton satu video di mana video ini adalah reaksi media asing Indonesia mengalahkan Argentina 2-1 guys dan itu satu berita yang mengguncang dunia guys di mana kita tahu kalau Argentina itu adalah juara dunia guys dan memang kategori antarabangsa gitu tapi tewas sama gergasi Asia yaitu Indonesia jadi kita akan nonton apa pendapat media asing dan ini adalah kompilasi beberapa video tentang pendapat orang ataupun pendapat orang Indonesia juga tentang Indonesia berjaya mengalahkan Argentina dan juga ada beberapa pendapat dari luar lah tanpa buang-buang waktu kita sama-sama nonton video ini ojo lali guys di subscribe channel ku jangan lupa klik like, komen, dan share dan semoga semua kawan-kawan berada di keadaan yang sihat selalu dimurahkan rezeki dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat tanpa buang-buang waktu guys kita nonton video ini bareng let's go 1, 2 Reaksi media asing terhadap kemenangan Indonesia atas Argentina Apa kata media asing tentang timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Argentina? Yuk kita cek yuk yang pertama itu ada Natura Hoy media asal Spanyol ya yang memberitakan bahwasannya Indonesia membuat kejutan dengan mengalahkan Argentina tapi ini betul-betul mengguncang dunia guys yang kedua ada media Vietnam Soha yang menuliskan ya tim Indonesia menciptakan gempa super gempa super mereka bangga atas tim nasi Indonesia yang ketiga itu ada media Malaysia makan bola ya yang menulis ya Indonesia pamer taring malukan Argentina B20 yang keempat itu ada media Vietnam lagi 24H ya yang menulis ya Indonesia versus Argentina menjatuhkan raksasa membalikkan gelombang kejutan yang kelima ada media Korea Selatan Worilbo yang menulis ya Indonesia bangkit dari ketertinggalan untuk menang 2-1 melawan Argentina yang keenam ada media Vietnam ya The Tau 247 yang mengaku kaget dengan kemenangan Indonesia dan yang ketujuh ada Media Matikon Malaysia ya yang menulis ya Indonesia tampil mengejutkan ya nah disamping ketujuh media itu ya banyak influencer-influencer negara luar yang mulai sering mengulas tentang Indonesia ya ini aku spill diantaranya ya nah yang paling sering mungkin kalian nonton teman-teman abang-abang Malaysia ini ya sering sekali ya mengulas tentang hebatnya tim nasi Indonesia nah selanjutnya ada weh bukan ini bukan ini nah selanjutnya ada eh bukan ini juga ini madampang mananya dia ah itulah dia ya gak ada lagi ketemu gambarnya ya Indonesia menang sampai disorot oleh media-media dunia dan influencer-influencer sepak bola dunia tapi itu betul guys bangga kan jadi warga negara Indonesia jadi pecinta sepak bola dan tim nasi Indonesia luar biasa tim nasi salam di Mateo di Mateo berita besar nih tim nasi Indonesia buasa berhasil mengalahkan peringkat satu dunia peringkat satu dunia guys skor 2-1 ini adalah momen bersejarah yang tak terlupakan pada babak pertama Argentina sempat unggul melalui gol Mirko Zemlick di menit ke-18 dan skor 1-0 ketinggalan serba 1-0 3 pertukaran melalui strategi di babak kedua yang berhasil menghidupkan lini tengah dan membuat variasi serangan lebih tajam masuknya Ragil Mori Ananda dan Maslinus Amaola memberikan dampak besar hingga akhirnya Indonesia berhasil menyamakan keuntukan di menit ke-74 melalui gol Karik Arel memanfaatkan tendangan bebas May Ananda keajaiban berlanjut di menit ke-79 ketika tusukan Rizky Abrizal menghasilkan penalti setelah ia dilanggar oleh keeper Argentina penalti tersebut dieksekusi dengan sempurna oleh Maori Ananda dan Indonesia pun unggul 2-1 pertandingan berjalan sengit hingga menit ke-98 dengan banyak kejadian menarik termasuk salah satu asisten pelatih Argentina yang harus menerima kartu merah namun Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir mencatatkan sejarah dengan mengalahkan juara dunia Argentina meskipun ini di level U-19 ada momen menarik juga ketika Pratama Arhan turun ke lapangan setelah pertandingan untuk menyelami adik-adiknya di U-19 ini adalah contoh yang luar biasa dari dukungan senior terhadap juniornya yang mungkin akan menjadikan posisinya di tim rasenior hari nanti gimana menurut kalian siapa yang pantas jadi player of the match kali ini tulis pendapat kalian di kolom komentar luar komentar guys pelaniah untuk timnas Indonesia pelawanan pertama mereka menentang Argentina 2-1 let's talk about it sebenarnya guys aku sudah bahas pelawanan ini di dalam bola gold dan di youtube aku juga kalian boleh subscribe youtube bola gold dan follow bola gold dan di dalam bola gold aku just bahas untuk pelawanan ini dengan lebih detail dan lebih info untuk kalian semua guys 2 goal comeback daripada KTRL dan Maul Simons memang aku lihat game ini timnas Indonesia betul-betul dominant dari segi penguasaan bola kalau kita kan 60% timnas dari Malaysia kalau tidak salah saya guys terkejut dengan timnas Indonesia sekarang ini yang mampu mengalahkan mereka guys dari ini boleh katakan mungkin ada jaringan mungkin jadi 3-1 tapi goal itu mungkin ya agak sayang saya tidak gul tapi 2-1 pun it's okay for timnas Indonesia dan pendapat kalian semua bagaimana silah komen dalam video ini dan aku sudah bahas banyak guys di dalam bola gold dan bola gold indonesia ini aku mau bahas itu ya kalian komen aja pada kalian di bola gold youtube juga aku sudah bahas walaupun respect Garuda assalamualaikum amigos respect baby FIFA membuat kejutan dimana mereka memposting foto Indonesia melawan Argentina sepertinya siaran Indonesia FIFA Instagramnya mereka mengatakan sudah saatnya rematch melawan Argentina rematch apakah Argentina senior mau rematch dengan timnas Indonesia gimana nih menurut pendapat kalian tulis di kolom komentar let's go halo ada in my life bareng aku lagi aku lagi jalan keluar menuju stadion untuk nonton Argentina lawan Indonesia U19 nah ini sekitar jam 2 jadi aku mau ngopi dulu karena di luar itu panas banget di sini panas banget lawan Indonesia lihat tuh mataharinya terang menerang menghilap ini muka aku udah excited banget karena ini pertama kalinya aku nonton bola di stadion guys nah ini aku tiba-tiba udah nyampe aja di stadion lockdown terus aku cari seat aku ada dimana ya kan setelah ketemu akhirnya kita mulai pertandingannya ini lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama dengan timnas kita yang membanggakan ini karena Indonesia menang 21 guys lawan Argentina 19 itu udah bangga banget ya ampun ya Allah lawan Argentina bayangkan bayangkan nah ini lagi permainan tuh gak kebayang sih jadi jadi timnas ini keren banget ya kan kalau aku yang main disitu mungkin pingsan aku udah handah aduh itu panas banget aku aja harus pakai kipas mini guys di stadion gitu apalagi mereka yang main itu keren banget nah ini Indonesia dapat penalti dan gol 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 kita tengok tidak berapa ramai orang guys banyak sekali ada seribu orang terus ini tuh aku panas ada mas jawab tapi mungkin sebab ini U19 kan hatiku teranggih langsung ya ampun ya ampun tada haha tada oke guys jadi demikian video yang baru kita nonton bareng satu video yang menarik media airsing terus menerus menulis tentang Indonesia dan Argentina dunia sepak bola ini satu berita yang betul-betul mengguncang dunia inilah yang dikatakan rank FIFA itu bukan ukuran permainan guys jadi itu saya percaya dan saya rasa sampai disini dulu video saya pada kali ini kalau kalian suka dengan video yang saya react komen di ruangan komentar di bawah dan sampai kita ketemu di abisata akan datang ke Google terima kasih kerana nonton Assalamualaikum Salam Santara Good People Yo teman-teman ojolali di subscribe yo channel ku sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax